Yo Jom, balik lagi bersama saya, si Ojan. Buat kalian yang sering menanya, Bang, rekomendasi modul gaming? Bang, rekomendasi modul performa? Dan teruslah berkomentar ngacak-ngacak grup telegram si Ojan sampai belakang tidak disapuin. Oke, jadi saya punya sesuatu yang baru nih Jom. Jadi si Jujun Loper ini sekarang rilis versi baru, modul magisk dan aplikasi root. Yang menurut saya, aplikasi ini sangat worried. Dengan fitur-fitur yang memang kita cari. Tapi sebelum dipasang, ada bagusnya kita review dulu Jom. Ini modul dan aplikasi memang worth it? Atau cuma menghabiskan baterai saja? Jadi modul dan aplikasi yang saya bahas sekarang adalah AOSP Enhancer. Tidak pakai tag. Nah, file ini tidak universal ya. Maksud dari tidak universal disini bukan tipe device nya, tapi ROM yang kalian pakai Jom. Jadi modul magisk AOSP Enhancer atau aplikasinya ini cuma mendukung buat HP Android yang pakai custom ROM atau ROM stock berbasis AOSP. Ya, contohnya Google Pixel itu kan pakai AOSP. Terus HP C dan HP apalagi yang pakai AOSP. Ya, kayaknya sih cuma itu saja dah. Nah, biar tidak ribet sih daripada kalian harus mikir ya. Ditambah lagi utang tidak lunas-lunas, nanti malah tambah puyeng. Nah, sebelum pakai modul magisk ini atau aplikasinya, HP kalian itu sudah terpasang custom ROM AOSP. Nah, tahu kan custom ROM AOSP atau Android Open Source Project. Nah, kalau bisa tidak tahu, berarti kalian harus dirukiah dulu, Jom. Tapi ya tidak ada larangan juga sih. Meski kalian pakai stock ROM atau ROM bawaan dan kalian mau mencoba, ya sah-sah saja. Tidak ada yang melarang, Jom. Nah, menurut Bang Ojan pribadi, modul magisk Enhancer ini mirip-mirip kayak modul magisk Katwik yang sering Bang Ojan bahas di video-video lama. Jadi, konsep modul magisk ini naikkan angka benchmark. Ya, contohnya tanpa modul magisk. Terus, include modul magisk. Nah, kalau misalkan tanpa modul magisk, latensinya itu sampai ke angka 125.470. Nah, sedangkan kalau pakai modul magisknya, latensinya itu turun ke angka 102.168. Nah, latensinya itu turun sekitar 24.000an. Nah, angka ini sih sebenarnya cukup tinggi juga turunnya juga. Nah, istilah latensi itu delay atau tingkat respon. Jadi, semakin tinggi angka latensi di hape kalian, maka semakin lemot juga hape kalian. Ya, misalkan di loading in-game atau mungkin pas buka aplikasi. Jadi, latensi itu penting banget buat kinerja. Lebih kecil lebih bagus. Nah, jadi di proyek OSP Enhancer, itu ada dua pilihan ya. Aplikasi dan modul magisk. Jadi, kalian bisa milih pengen pakai yang mana. Nah, pengen dengan CCTV atau dengan Neng. Nah, sedangkan keduanya itu hampir mirip. Nah, kalau yang aplikasi itu kalian dikasih 4 fitur. 4 fitur ini semuanya dibutuhin buat nge-game. Ya, contohnya optimasi kernel tweaking. Kayak CPU, GPU, dan EOS Schedule. Terus, mode prioritas sistem. Nah, di bawahnya itu ada Android Runtime. Nah, fitur ini cocok banget buat yang loading gamenya itu lemot atau mampet terus di tengah. Dan di bawahnya itu mode prioritas aplikasi. Jadi, aplikasi ataupun game yang lumayan itu bisa diprioritasin saat dibuka. Nah, buat fitur yang di atasnya, Alt Week, itu maksudnya buat nge-feed semua tweak ya. Jadi, kalau misalkan kalian klik yang paling atas, maka semua tweak yang ada di bawahnya itu bakalan aktif semua. Nah, terus konsep dari aplikasi Enhancer ini bakalan kereset kalau HP kalian di-restart. Jadi, nggak permanen. Nah, kalau misalkan pengen permanen, kalian klik aja fitur yang ada di bawahnya. Yang tulisannya itu tweak to execute. Nah, terus kalian centang aja tuh di bagian tweak yang mau diubah jadi permanen. Nah, terus tekan aja OK. Nanti di saat HP kalian nge-restart terus-menerus, misalkan kalian restart lagi, restart lagi. Si tweaknya itu bakalan permanen kalau misalnya dicentang. Nah, dari semua fitur yang sudah disediakan Android teenager, yang menurut saya sangat worried sih. Mulai dari Priority tweak sampai ke Apps Optimizer. Nah, sedangkan untuk main tweak itu nggak penting-penting amat. Nah, di bagian main tweak, itu isinya kernel tweaking. Nah, sedangkan HP kalian mungkin nggak kentang-kentang amat. Secara zaman sekarang itu udah pada pegang naga 845. Nah, jadi kernel tweaking itu udah nggak begitu dibutuhin. Yang ada ya cuma bikin boros baterai aja. Nah, lancar kagak, panas iya. Nah, terkecuali kalau misalnya HP kalian itu benar-benar kentang banget. Dan butuh asupan oprek yang emang agak ekstrim. Nah, fitur pertama ini mungkin dibutuhin. Jadi ya buat settingannya, kalian skip aja fitur pertama. Soalnya bikin panas. Tapi kalau misalnya pengen dicentang, ya nggak apa-apa. Nah, terus gimana yang versi modul? Apakah worth it? Oke, untuk yang versi modul ya. Ya, menurut saya aja sih fitur itu nggak selengkap yang aplikasi. Nah, sebenarnya sih versi modul ini buat pelarian aja biar kalian nggak terlalu banyak pasang aplikasi. Tapi kalau misalkan untuk bagus nggaknya, ya sebenarnya sih versi aplikasi ini lebih oke dibanding versi modul. Tapi intinya sih tergantung kejamanan kalian pengen pakai yang mana. Pengen pakai aplikasi atau pengen pakai yang modul. Nah, kalau yang modul magis, meski fiturnya itu nggak selengkap yang aplikasi. Nah, kalian cukup install dan kelar. Nggak perlu ribet setting. Nah, sedangkan yang versi aplikasi, kalian harus pasang dulu aplikasinya. Terus makan internal. Belum lagi kalian harus setting ini dan setting itu. Ribet kan? Tapi meski ribet, ya menurut Pak Ojan lebih bagus yang aplikasi. Nah, terus untuk performa gimana, Mang? Nah, dari yang Pak Ojan rasa ini ya. Kinerja itu agak lumayan enak. HP juga itu nggak panas-panas banget. Soalnya Pak Ojan nggak pakai fitur yang main tweak. Nah, kalau misalkan pakai fitur itu mungkin HP agak sedikit anget gorengan. Ya, mungkin di beberapa kaslan ROM, hasilnya bakalan beda-beda. Ada yang kerasa panas, ada juga yang kerasa adem. Nah, overall, buat fitur di aplikasinya lumayan bagus dan cocok banget buat nge-game. Nggak bikin HP panas juga. Apalagi ditambah modul magis thermal mode dan unlock fps. Itu udah paling pas buat combo modul magis. Nah, buat yang pengen nyoba, silahkan di-download aja. Jangan lupa kasih feedback-nya di kolom komentar. Gimana hasilnya setelah pakai modul magis enhancer? Jangan lupa, Jum, sebut nama si Siti. PEMBICARA 1 BABICARA 1 BABICARA 2 Terima kasih.